Ada klinik baru di Tendean Ada lucunya Ada ilmunya Program baru Klinik Tendean Bukan mulai 27 September Setiap Senin sampai Jumat jam setengah tujuh malam Di TransTV Bapak mau ngapain abis disunat Lah ini kata olahraga Latihan dulu Ayo latihan Wah Allah gitu banget sih Kamu salah Gimana sih Kenapa harus disitu Gak usah kesini aja Yaudah pake bola ini aja Pakai kok ini aja ya Oke 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 Bisa-bisa akan lu Ayo pak Siapa yang servis duluan? Tidak servis Sweet saya dulu ya Satu Satu Kamu gimana Dua Belum sempat Semes Semes Itu namanya semes Lu gak ngerti ya Itu namanya semes Buru liat sedikit jam udah langsung kesini Tidak 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 Satu lagi ya Satu lagi ya Oke Ini game point ini Iya Gua harus menang ini Apaan ini pake gagal begini apaan ini Curang namanya Eh lu gak jangan protes lu Emang gini peraturan nih Mana sih Oke Gua sekali mau main sama Bukti deh Pake beneran Oke Yang jauh yang jauh Oh ya Yeay Om aku menang Om aku menang Kenapa udah bilang om Kok om aku menang Berbawaannya pengen transfer Oh ya oke Oke Ngomong-ngomong bulu tangkis Bukti Ini ada sahabat kita Ntar dulu Bi Apa tuh Ini kan ngomong-ngomongin bulu tangkis Bukan bulu ketek Kenapa dateng kesini Gitu Gue udah kebayang Di rumah kayak gini Di luar sosokan Rambut diwarnain Keren apa gitu Padahal dulu begini ya Jadi ada apa kita Ini kita kedatangan Seseorang yang membanggakan Aduh Ini rakyat Indonesia kemarin Bangga akan prestasinya nih Terutama di Olimpik Tokyo kemarin Paralimpik Paralimpik Gue ngomong Terus lu koreksi Itu bersinergi Kalau dia kan dia Emang gak ngerti Kalau aku mah iya Aku setuju Abi Benar Abi Aku benar salah dia Salah Aku mah benar Lu yang salah denger Gimana sih Gue yang salah denger Gue yang ngomong salah Gue benar Disini lebih lama lo Apa lebih lama Abi Ya udah Abi Selin mohon maaf nih Lu abis minum oli samping Sampai nyantar baunya Jadi ini yang mau kita datengin adalah dari Paralimpik pemain bulu tangkis yang dapet emas Leani Rantri Okpila Beserta Dan sang adik Adiknya Halo apa kabar Waduh Leani apa kabar Ini adekan Adekan dong Siapa kita panggil apa Awit Awit Setiaji Awit 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 Setiaji Oh Awit Setiaji Oh Awit Setiaji Ini bener-bener Awit loh Kayak makanan ya Awit Awit Sebelum kita ngobrol panjang Kita mau saksikan tayangan berikut ini India Teman viral Inilah sosok Leani Rantri Okpila Atlet para badminton yang mengubah keterbatasan menjadi prestasi Di Paralimpiade Tokyo 2020 Leani Rantri Okpila telah berhasil menyumbangkan Tiga medali untuk Indonesia Atas pencapaian tiga gelar prestisius tersebut Membuat Leani Rantri Okpila diguyur bonus dengan total 14,5 miliar rupiah Leani Rantri Okpila tak hanya menjadi atlet para badminton terbaik di Indonesia Tetapi juga menjadi yang terbaik di dunia Hebat banget kan teman viral Langsung kita viralin aja yuk Wow bangga banget Indonesia aku nih ya Sampai ngepost waktu dia juara itu aku posting di Instagram aku Alhamdulillah bangga ya Biar apa sih biar dapat 1% gitu Beberapa waktu yang lalu sudah selesai ya Olimpiade pra olimpik Bener Paralimpik 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 udah selesai dan Akhirnya kita sebagai bahasa Indonesia Turut bangga Banyak atlet-atlet kita mengukir prestasi disana Salah satunya Mbak Leani Boleh jelasin ini ada 2 gold 1 perak ya Oke ini gold ini sama atau beda Perbedanya disini nih kak nih Woman's double ini mix double Oh mix double ini emas terus ini berat juga ya kalau di kalungnya itu g3 nya ya Oh kan ini single ini emas oh mas Robby Weh bukan beda itu Mbak Tapi kalau dijual aku ngasih sebenernya Oke emas sebenernya ini 2 emas waktu itu melawan siapa Mbak Ini final yang di mix itu lawan Perancis Lawan Perancis Yang di double lawan Cina Cina kalau ini yang perak? Lawan Cina Oh ini dalam satu momen kemaren ya Iya Wah luar biasa 2 emas 1 perak Jadi kalau paralimpik itu kan adalah diperuntukkan untuk atlet-atlet yang defable memang Betul biasanya dempet ya setelah olympiade yang pada umumnya Terus setelah itu diberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita di seluruh dunia Yang memang punya keterbatasan fisik Dan ternyata aku baru dapat informasi juga Mohon maaf keterbatasan mental juga masuk ya Kategorinya apa tuh? Itu namanya tunagreita Cuma yang di bakmintonnya gak ada Mungkin lebih ke atletik para atletik para swimming Itu untuk tunagreita Oke Mbak mohon izin mohon maaf boleh berdiri Secara kasat mata kalau kita lihat Balian ini mohon maaf Ya Apa ya? Kok bisa masuk olympiade paralimpik gitu ya? Kok gak masuk olympiade yang umum pada umumnya gitu? Apa ya? Bisa diceritakan? Ini akibat kecelakaan jadi tulang kaki kiri lebih pendek lebih dari 7 cm nih Kak Ini kan kelihatan sama karena saya kasih sol di bawahnya Jadi beda sepatunya Maaf akhirnya terjawab Jadi memang fungsi kaki yang sedikit terganggu Ya lebih pendek Kecelakaan Lebih ha Kecelakaan kapan? Di tahun 2011 Belum 2011 Tapi berarti dari sebelum 2011 itu memang kakak sendiri udah menjadi atlet? Ya sudah atlet Oh gitu Sebelum itu udah Atlet pada umumnya gitu ya? Ya pada umumnya Atlet non disabil Kecelakaan Kecelakaan tahun 2011 Motor Yang mengakibatkan akhirnya itu agak naik ya Ya patah kaki kiri patah tangan kanan Oh ya Allah Putus asa gak waktu itu? Waktu itu yang saya rasakan gak putus asa Saya waktu itu masih berpikir positif Saya pikir Tuhan ngasih saya waktu untuk istirahat Karena Saya kan capek dari umur 7 tahun Sampai saya itu Setelah tamat SMA Saya memang main bakminton Terus saya anak 2 Anak kedua dari 10 bersaudara yang memang bimbing adek-adek di bakminton semua Pas kecelakaan saya ngambil momennya Ini saya capek saya harus istirahat gitu Belum kepikiran Oh nanti kan ada kejuangan paralimpik Belum ada kepikiran Waktu itu saya gak ngerti ada olahraga disabilitas kak Karena kan memang masih jarang orang yang tau olahraga disabilitas sampai sekarang Nah makanya pada saat kecelakaan itu Terus kemudian tangan patah kaki patah Apakah langsung kayak merasa bahwa impian saya untuk dibulu tangkis sudah hilang? Ya pasti Saya berpikir saya gak mungkin bisa main bakminton lagi makanya saya tekunnya di pendidikan Oh Ngajarin gitu ya Saya ngajar saya juga tetep ikut kuliah tetep sekolah kak gitu tetep kuliah Nah ini Oke fungsi adik Apa Makanan jepang itu Apa siwit Awin 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 Siwit Kalo digigit Oh iya Ih malas ketiknya awit awit deh Amit amit Awit awit Kamu Eh main juga Main juga Oh gitu Kemana tampil juga Enggak tapi Cuman sekedar jadi sparing partner Oh sparing partner Maksudnya gimana tuh Sparing partner tuh Jadi kan saya tinggal di pekan baru Ya Dipanggil buat ke solo buat Buat lain suka latihan tambahan sendiri Jadi saya Buat latihan ya bareng-bareng itu seperti apa gitu Emang jago banget ya Jagonya Banget Pake banget Emas gitu loh ya Dari kacamata orang luar bukan keluarga Kamu melihat kakakmu ini memang luar biasa Luar biasa Apa Kerja kerasnya itu Gak apa Disuruh berhenti latihan aja gak mau Jadi kadang hari minggu pun waktunya istirahat Saya pun udah males latihan Udah males ngelati dia kan Malah Witt bangun ayo latihan Yaudah saya Memang tugas saya buat nemenin dia yaudah saya ngikut aja Sabar ya Witt ya Eh tapi kan dulu katanya Mereka tuh suka Latihan badminton di lapangan yang dibuat oleh ayah sendiri Bener ya Bener Terus pake cuma lapu-pake Petromax Begitu Waktu Dimana Di Siabu Di daerah Kampar Kebuatan Riau Jadi papa itu bangun lapangan Lapangan terbuka yang masih diatas tanah Terus talinya itu dari Tali yang tuh ngapain sapi tuh Garisnya itu pake apa Biasanya pake bambu ya Belahan bambu bukan Jadi kalo kena itu kan bisa Keserimpet Iya Waktu itu masih di kampung masih pake itu Kalo dulu tuh kalo tanah garisnya itu Pake itu bambu Belahan bambu Itu dia bener Oke akhirnya Singkat cerita kamu bisa Membanggakan keluarga dan negara Ini pertama kali kamu mendapatkan medali Medali di Paralimpik Ceritain dong gimana momennya pada waktu itu Perjuangan kamu Ya sama kayak event-event sebelumnya Mungkin di kejuaraan Asia atau ASEAN Atau kejuaraan dunia Saya udah sering mengejuti sebelum ini Cuma Paralimpik kan memang ajang tertinggi Olahraga di dunia Iya Jadi saya punya impian terbesar Sampai saya rela Jauh dari keluarga Selama pandemi saya gak pernah pulang Walaupun event banyak di cancel Saya tetep bertahan di Solo Saya tetep latihan di Solo Ada atau enggaknya Atau diadakan 6 tik di sana Atau enggak Saya tetep harus latihan Bukan berarti pasti saya baru latihan enggak Jadi walaupun eventnya belum pasti karena pandemi Saya tetep stay di Solo Nah dengan cara Adik-adik saya rolling Adik saya kan ada Mas Yader 8 Adiknya 8 Kan ini nomor 9 Nomor 9 Kamu anak keberapa? Nomor 2 Nomor 2 Jadi itu sparing partenya ganti-gantian Jadi adik-adik sebagian kan TC PON di Riau Mereka masuk PON di Riau juga Jadi adik-adik saya rolling disini Kuliah kamu tinggalkan dulu Demi saya demi Paralimpik disini Waduh PON Papua besok ini ada keluarga gak? Ada Siapa? Adik kandung saya masnya ini Wah Oke 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 Tapi ini semua penghargaan yang kamu pernah dapetin gitu Yang paling berkesan yang mana? Yang paling ini kak Inilah ya Paralimpik Paralimpik ini Nah Yang sampai sekarang medalinya masih saya bawa tidur Nuh gitu? Dia bawa tidur Takut diambil orang apa gimana? Karena perjuangan yang saya untuk mendapatkan ini tuh Bener-bener saya berkorban banyak Saya walaupun Ya terutama makasih lah untuk NPC Indonesia Kan organisasi saya yang Tahu mereka saya gak mau pulang Tetap disiapkan fasilitas yang baik Oke Satu pertanyaan sebelum pertanyaan yang itu Biasanya kalau kita sering lihat di TV Ya acara-cara awarding lah artis Jika menang Makasih si puluhan-si puluhan gini Speech Kita pengen tahu ini makna kemenangan yang sesungguhnya Karena membawa Nama bangsa ya Bangsa Bawa negara Itu pada saat kamu Itu angka terakhir dan kamu menang Apalagi di kalungkan medali Apa sih perasaan itu? Makna Apalagi terus lagunya saya bergema gitu Makna pertama yang makanya saya sempat berhenti Berapa detik ketika saya menang itu Waktu pertama yang saya pikirkan saya pengen ngomong Hei Indonesia ini loh perempuan disabilitas Juga bisa berprestasi Wah Hei Berinding gue dengarnya Kembali lagi ya Semua manusia pasti punya kekurangan Betul Dan kita sebagai manusia yang baik adalah Menjadikan kekurangan menjadi sebuah penggunaan Betul Sempat berfikir seperti itu Terus? Ya terus saya ingin saya Walaupun memang udah disetarakan di Indonesia kan Tapi di masa pemerintahnya terima kasih kepada Pak Jokowi Jokowi Sama Pak Kemenpora Juga Pak Sany Marbun Disini dengan prestasi saya saya rasa Sudah saatnya Indonesia tidak memandang sebelah mata tentang harga disabilitas Ya betul Hei ini ngomong-ngomong Pak Jokowi Itu kan rakyat bersejarah banget Kenapa diserahkan kepada beliau? Nah sebelumnya kita lihat dulu foto ini Nah ini dia nih Terima kasih banyak atas apresiasinya Pak Presiden Ini dikasih gitu? Sayang ngasih Kak ini rakyatnya final Iya ngasih rakyat bersejarahnya Itu rakyatnya? Wow Ada cerita gak disitu rakyat itu rakyat bersejarah seperti apa? Saya pakai di final Saya pakai di final? Saya pakai di final Niat saya waktu itu pakai di final itu pengen saya figura Untuk kenangan saya beberapa tahunan Niat awalnya Oke terus Ketika dikasih tau nanti kita diundang Pak Jokowi Terus Pak Jokowi juga video call Kita tunggu di istana Nah pikiran saya langsung berubah Berubah? Berubah Pada saat kamu menyerahkan rakyat tersebut kepada Bapak Presiden Beliau mengatakan apa? Misalnya dia Wah kamu udah siapkan ini Berarti kamu udah siapkan bener-bener untuk apa gitu kan? Ini bentuk hormat saya sama Pak Jokowi Dengan masa pemerintahan Pak Jokowi Yang bener-bener menyetarakan kami dengan nyangan parah Nih Aduh Jadi memang Betul Jadi memang tuh Kondisi Indonesia masih pandemi ya Terutama Indonesia lah ya Terus kemarin tuh olimpiade Terus pra olimpiade Menghasilkan beberapa emas tuh seperti kayak Nambah imun nambah semangat Oh banget itu sih Tapi Tiba-tiba dia nih dijuluki ratu Ratu apa nere? Ratu ular Itu Pak aku Nih kita lihat nih Dia dijuluki ratu loh nih Kita lihat fakta visualnya Oh Itu dia momen kemenangan Itu waktu melawan Cina Cina Kamu itu double sama siapa satu lagi? Kalimatus Sa'diah dari Jawa Timur Mohon maaf kalau bisa kamu mewakili Mohon maaf saudara kita itu mengalami apa? Mohon maaf Kalimatus itu mengalami namanya cerebral palsy Jadi setengah dari anggota tubuhnya tidak berfungsi dengan baik atau dikatakan lemah Tapi dia bisa loh Gini by the way kan tadi kakak menceritakan Kalau memang tidak banyaknya orang yang tahu tentang olahraga disabilitas Ya kan? Memang aku sendiri juga sebenarnya baru tahu gitu Baru tahu Nah aku tuh pengen nanya-nanya gitu Maksudnya kalau misalnya yang satu seperti lawannya kakak itu harus mempunyai kekurangan yang sama atau bagaimana? Jadi ada klasifikasinya Ada klasifikasi tertentunya di bakminton tuh ada 6 Jadi ada yang wheelchair 1, wheelchair 2, yang saya yang parah di kursi roda 1 dan kursi roda 2 Dan ada di kelas 3 itu lumayan di setengah lapangan Dan kalau saya tuh termasuk yang ringan Mas bangga banget ya Bangga pada saat kamu tuh nonton dimana waktu itu? Ya cuman nonton di rumah aja sih Di rumah waktu itu? Pas menang apa perasaanmu? Ya kayak peluang aja sama perjuangannya kan dari dari 2018 saya udah ditarik kesini kan Mas Jadi gak sia-sia aja ninggalin keluarga dari rumah Betul Jadi memang target dia kan cuman ini doang Yaudah kuliah saya tinggal semua saya tinggal demi Apa sih yang pengen kamu ngomongin ke kakak? Sekarang ketemu sama kakak? Salut aja mas Salut Kakak ngomong dong Ayo ngomong dong sampein Bangga aja mas Cukup udah itu aja Kenapa kamu? Kok sedih? Kenapa mbak? Enggak terharu Terharu Aku pun juga terharu sebenarnya Mbak di luar sana mungkin masih ada saudara-saudara kita yang memang mengalami kekurangan fisik Walaupun memang bukan keinginan mereka Tapi memang faktanya mereka banyak kekurangan dalam fisik Tapi mereka malu, takut, gak berani untuk melakukan hal-hal seperti ini termasuk di bidang olahraga Apa yang mereka harus lakukan dan bukan hanya mereka aja Orang tua harus memposisikan seperti apa? Jadi untuk teman-teman disabilitas menurut saya itu karena teman-teman disabilitas yang saya tahu Karena saya bergabung di tahun 2013 dan saya mengalami hidup yang di non-disabilitas sebagai atlet Saya rasa teman-teman disabilitas itu punya tingkat kesensitifan yang berbeda Nah itu dia Iya Jadi yang lebih berperan itu adalah orang tua, orang sekitar yang men-support Dan semoga dengan adanya seperti apresiasi atau media yang berimbang sekarang dengan kami Membuat mereka bisa lebih percaya diri lagi Betul Dan pelatih juga harus punya ekstra kesabar Oh betul Pelatih itu sangat sulit mas Melatih atlet-atlet pada karena keterbatasan setiap atlet yang berbeda-beda Mbak Satu pernah mengalami gak satu momen yang akhirnya Ya kan tadi Mbak sendiri yang bilang Ya harus banyak-banyak sabar gitu karena ada rasa ketidakpercaya Pernah gak mengalami satu momen yang Aduh Peristiwa apa gitu yang Entah ngambek lah atau apalah atau gimana gitu Kalau saya? Oh iya bisa Mbak juga bisa yang lain Oh kalau atlet-atlet mungkin ya Banyak kalau masalah ngambek atau masalah yang Tidak sesuai di lapangan itu Banyak banget Moodnya akhirnya berapa Beda sensitifnya juga beda Apalagi saya mungkin lebih banyak Kalau saya kemarin itu lebih banyak buat pelatih khawatir Jadi pelatih sering melarang saya untuk Latihan berlebihan takut overtraining sama segala masing Tapi ketika diingatkan itu saya marah Oh iya Tapi yang saya puji Tuhan itu pelatih bisa mengerti Oh baik Iya Sama aja ya kayak kita juga kalau lagi kerja Kalau lagi syuting juga mood-moodan ya kan Beber nih Nah akhirnya Dia dijadikan ini namanya Ratu Badminton Wow Luar biasa ya Karena prestasi yang luar biasa inilah Terima kasih sudah membuatkan Waalaikumsalam Pak Saya juga dulu atlet juara bola kaki pak Bola kaki Tapi sekarang saya udah gak tertarik main bola kaki Kenapa? Karena ada bola matanya yang indah buat saya Udah deh daripada Miki Kita gak dengerin Viki lama-lama Mendingan jangan kemana-mana Tetap bersama kami di Kopi Piro Yeay Terima kasih sudah menonton! Pada pelajaran Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa! Kami Sampai jumpa! Kami Sampai jumpa! Kami